Eh Jokowi, lihat tuh rakyat parah, makanya stop curang-curang, jasa palsu, memilu curang. Lu ini negara bukan negara lu, anaknya presiden lagi. Eh, ini ya, dilihat ya rakyat sudah bersatu, nggak ada lagi kosong satu-kosong tiga, semua bersatu tolak memilu curang. Jadi kita semua bersaudara lawan curangan, jadi mohon kepada ketua KPU, udah, stop deh, curang-curang. Ngerinya lu di sate rakyat. Dengan total 50 ribu, pendukung Ganjar yang kumpul di KPU, hidup Ganjar, sukses Ganjar, selalu sehat, bakmur, jadi presiden. Lebih baik lagi, Presiden Sontoloyo Bajingan Tolol yang... Alah, cahe kimane, cahe kimane, ngomongin apa tau, ayo dulu sih. Nah, kecurangan hasil pemilu 2024 sudah direncanakan, dan dirancang jauh hari sebelum waktu pencoblosan pemilu 2024. Ini kalau memang terbukti nyata, jangan sampai dibiarkan penjahat-penjahat negara ini bebas. Walah, dok, dok, beskari sekolah, dok. Belajar nge-nge-apik, dok, penilai-apik, penilai-apik, penilai anak pinter. Pinter iku, isu bedaknya, apa ngomongan ewangi ku bener apa enggak? Apa sing dimaksud ambik uwang? Sing dimaksud bepak kutari nang konon, nang rapat iku, iku ngomongi hasil survei, dok. Duduk ngomongi hasil real count. Ya, apa caranya ngomongi hasil real count? Nah, iku tanggal 5 Januari, pemilu itu durung. Jadi, seturungi pemilu itu ngomongi hasil survei, makanya ucok percaya, mbak video yang sepotong-sepotong. Dan lebih baik lagi, Presiden Son Toloyo Bajingan Tolol. Ya, alah, dok, dok, lampe muyuk kasarin, dok. Aku sing lalu itu wad, kokon, enggak tahu ngatai wong kasarin kayak gano. Apalagi, ini di media sosial, dok, enak jejak digitalnya. Hati-hati, nanti iku nesel, dok. Apalagi, sengkau, kata-kata, no, iku Presiden, dok. Oh, no, pendukung-pendukungnya. Inget tahu, ya, dok. Apa kau yang lebih apik daripada Presiden? Kau, seolah-olah orang marindu, dok, selesai nolulus olamu. Jadi, orang yang pintar. Jadi, orang yang punya manfaat, dulu. Barulah komentar tentang orang-orang yang sudah melakukan sesuatu bagi negara ini. Kalian adalah banteng-banteng ketaton. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Saya beritahu kalian, ya, siapa-siapa saja. Tidak peduli siapapun kalian. Kalau kalian, anda, anda berani menghina Presiden Jokowi Dodo. Saya akan hina. Jadi, jangan heran. Kalau saya keras dengan para penghasut, penghina, pencemoh. Saya beritahu sekali lagi, ya. Faisal Asegap EF Saifula. Tidak ada harganya dirimu itu. Anda berada di negeri, di bangsa Indonesia ini. Tetapi, anda menghina Presiden Republik Indonesia. Tidak pantas anda berada di sini. Sana pulang ke negeri kalian masing-masing. Ya. Ingat, ya. Siapa saja yang berani menghina, akan saya hina. Siapa yang mencemoh, saya cemoh. Ya. Tidak peduli kalian, ketua, parpo, siapapun. Oke? Ingat, kalian. Ya, guys. Seperti pada judul video ini, di mana ada salah satu TPS yang ada di kandang pendukung militan Ganjar Mahfud yang melakukan pemengutan suara ulang, guys. Karena diduga adanya ketidaksesuaian hasil suara, sehingga pendukung Ganjar Mahfud pun kemudian melakukan protes dan pada akhirnya dilakukan PSU. Dan yang menarik, guys, sekaligus lucu ya, menurut saya, setelah dilakukan PSU, bukannya hasil suara Ganjar Mahfud ini semakin melambung, tetapi sebaliknya, guys, Ganjar Mahfud malah nyungsep. Dan yang menang adalah pasangan Prabowo-Kibran. Baik, saya langsung saja akan bacakan beritanya. Ini dilansir di tribunmedan.com, guys. Tempat pemungutan suara 032 Pakunchen, kota Yogyakarta, tempat Butet Kartarjasa mencoblos, menggelar pemungutan suara ulang. TPS 32 Pakunchen menggelar PSU pada Sabtu 24 Februari 2024. PSU ini digelar lantaran ada saran perbaikan dari Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu ya, dimana hasil pengawasan dari Panwaslu Kejabatan Wirobrajan terdapat ketidaksesuaian hak suara yang didapatkan oleh pemilih dengan kategori daftar pemilih khusus. Namun yang mengejutkan dalam pemilihan ulang ini yang awalnya dimenangkan oleh Ganjar Pranowo kini berubah menjadi kemenangan Prabowo-Kibran. Berdasarkan keterangan anggota KPPS TPS 32 dalam PSU ini total ada 98 suara yang masuk dengan rincian 11 suara untuk Paslon Anies Muhaymin kemudian 49 suara untuk Paslon Prabowo-Kibran dan 35 suara untuk pasangan Ganjar Mahfud. Hasil ini berubah dari hasil pemungutan suara pada sebelumnya waktu itu dimenangkan oleh Paslon Ganjar Mahfud. Sementara itu, budayawan Butet Karterjasa mengatakan bahwa alasannya kembali menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang ini merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Namun, Butet menilai penyelenggaraan pemungutan suara ulang ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa hanya bahasa-bahasa semata. Nggak akan ada pengaruh apa-apa karena masalahnya bagi saya bukan PSU-nya masalahnya sangat mendasar kok orang-orang yang sehat, jiwanya yang waras tahu persis masalahnya mendasar yang terjadi pada kecurangan pemilu ini. PSU hanyalah bahasa-bahasi semata ujar Butet. Ingat ya guys, kata-kata Butet tadi dia mengatakan bahwa pemungutan suara ulang tersebut hanya sekedar bahasa-bahasi semata jadi, dari sini guys kita bisa tahu dan kita bisa menilai bahwa meskipun pemilu sudah dilakukan dengan cara luber dan jurdil tapi, kalau hasilnya mereka kalah maka mereka tetap saja guys akan mengatakan ada kecurangan. Contohnya seperti yang terjadi di TPS 32 Pakuncen, Yogyakarta dimana di tempat Butet Kertarajasa mencoblos tersebut guys. Di TPS itu, sudah dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang karena ada komplain tentu yang komplain ini datang dari pihak yang kalah ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Terbalikkan, sebelum PSU dimenangkan oleh pasangan Ganjar Mahfud tapi, setelah dilakukan PSU dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Tapi, meskipun sudah dilakukan PSU masih saja Butet ya sebagai pendukung Ganjar Mahfud rupanya masih tidak terima akan fakta tersebut guys sehingga, seperti yang kita dengar tadi dia mengatakan bahwa pemungutan suara ulang tersebut tidak akan memberikan pengaruh apa-apa alias hanya bahasa-bahasis mata. Menurut saya, orang ini sudah koplak sekali guys ya. Kalah ya kalah saja itulah suara rakyat dan itulah pilihan rakyat. Jangan kau kemudian mencari-cari alasan lagi dengan menuduh curang, curang, dan curang hanya karena pasangan yang didukungmu kalah. Oke guys, sekian video kali ini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.